Intro Hai semuanya, di video kali ini aku lagi excited banget sekaligus deg-degan Karena hari ini aku bakal cobain softlens untuk pertama kalinya Soalnya emang dari sebulan yang lalu, aku tuh udah penasaran banget sama rasa yang pake softlens Dan akhirnya aku mutusin untuk coba aja beli softlens di Shopee Nah disini aku udah ada paketnya Yang pertama pastinya aku beli softlensnya Softlensnya ini aku beli di Ilovin Dan aku pilih di Ilovin Pilih yang tipenya itu Falling Brown Terus barang kedua yang aku beli adalah Air Softlens Disini aku beli yang merknya Bio True Barang terakhir yang aku beli adalah Softlens Kit Di dalamnya Softlens Kit ini tuh udah lengkap banget Jadi tempatnya sendiri tuh ada kacanya Terus di dalamnya kita dikasih botol kecil Ini tuh fungsinya untuk nyimpen Air Softlens Terus ada juga capitan buat Softlens Yang ini, ini tuh adalah alat bantu untuk nempelin si Softlensnya Dan yang terakhir pastinya kita juga dikasih tempat Softlens So step pertama yang bakal aku lakuin adalah Aku bakal nyuci tempat Softlens sekaligus alat-alatnya terlebih dahulu Jadi biar udah steril Terus kalo udah aku bakal keringin Setelah dicuci aku bakal ngisi tempat Softlensnya pake Air Softlens Setelah itu aku bakal buka Softlensnya Oke guys, jadi caranya buka tempat Softlensnya kayak gini tuh Pertama, kalian bisa liat disitu kayak ada tanda anak panah Pas di tanda anak panahnya ini kita buka tutupnya Nah, kalo udah kayak gini kita tinggal lepas aja ini tutup warna putihnya Dan tinggal kita keluarin aja Softlensnya Terus aku bakal cuci Softlensnya di telapak tangan aku Dan kita tuh cuma boleh nyucinya satu arah Terus kita juga gak boleh pake Circle Motion Karena itu bisa ngerobek si Softlensnya Setelah dicuci, Softlensnya bakal aku masukin ke tempat Softlens Terus tinggal ditutup aja tempat Softlensnya Aku pernah baca salah satu posting yang di Instagram Katanya kalo kita mau pake Softlens yang baru Itu lebih baik kita rendam dulu selama 8 jam atau lebih Biar kotoran-kotorannya tuh keangkat dan lebih nyaman buat dipake Jadi sekarang aku bakal rendam dulu si Softlensnya Dan aku bakal balik setelah 8 jam So guys, ini aku udah diemin Softlensnya selama kurang lebih 8 jam Dan aku bakal langsung coba pake Oh ya, by the way aku udah cuci tangan ya disini Jadi aku bakal ambil Softlensnya terus aku mau cuci Ini Softlensnya udah aku taruh di alat bantunya Sekarang aku bakal coba pake ke mata aku Gimana cara gak gedip-gedip Gimana cara gak gedip-gedip Oh my god Oh my god ya Allah akhirnya ini bisa masuk satu nih emang kayak keliatan nggak ada perbedaannya gitu nggak sih dan ini tuh rasanya ganjel banget guys sekarang sekarang aku bakal coba masukin ke gue yang satunya pastiin nggak kebalik guys Oke guys ini udah masuk dua-duanya wuh yuk jelbakku sampai udah nggak ada bentuknya Oke guys jadi ini aku udah selesai pakai softlens ya aku nggak tahu sini bisa kelihatan perbedaannya atau enggak kalau menurut aku sih kayak hampir sama aja kayak mata asli aku soalnya kan warnanya juga coklat cuman mungkin matanya kelihatan lebih besar aja dan tadi waktu baru pertama kali dipakein tuh emang kerasa perih banget terus kayak ganjel cuman lama-kelamaan kayak sekarang itu udah biasa aja kayak nggak pakai softlens jadi saran aku kalau misalnya kalian baru pertama kali juga mau pakai softlens yang pertama itu pastiin kalian udah cuci tangan sampai bersih terus yang kedua pastiin juga kuku kalian tuh nggak panjang karena takutnya kalau panjang itu bisa ngerobek si softlensnya yang yang ketiga pastiin kan punya tisu di sebelah kalian terus kalian juga siapin air softlensnya dan yang terakhir kalian tuh juga harus berani buat pakai softlens karena kalau misalkan nggak berani kayak aku awal-awal tadi pasti lama banget pakai softlensnya tantangannya belum selesai sekarang aku bakal coba untuk nyopot si softlensnya aku dengar dari beberapa orang sih katanya nyopot softlens itu lebih susah daripada masangnya jadi aku sih berharap semoga nggak susah nih udah udah copot juga jadi ternyata menurut aku sih lebih gampang nyopot ya guys soalnya tadi waktu aku nyopot itu cuman butuh waktu sekitar 2 menit sedangkan aku masangnya itu butuh waktu sekitar 1 jam dan setelah kalian lepas softlensnya jangan lupa langsung dimasukin ke tempat softlens Oke jadi segitu aja buat video kali ini thank you for watching and I'll see you guys on my next video bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax